Banjir merendam jalan Kemang Utara, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Meski berangsur-surut, hingga Sabtu siang, ketinggian air masih berkisar 40 hingga 50 cm. Imbasnya harus selalu lintas di kawasan ini terputus atau tak bisa dilintasi kendaraan berukuran kecil. Sejumlah pengendara roda dua pun memilih berbalik arah mencari jalan alternatif untuk menghindari banjir. Selain dinginnya intensitas hujan, banjir juga disebabkan meluapnya Kali Mampang yang berada tak jauh dari lokasi. Mulai air datang sekitar pukul 6.00 ya, itu penyebabnya ya memang curah hujannya juga terlalu tinggi ya. Terus juga sama di sebelah utaranya juga situ ada penyempitan kali. Terus sama saluran airnya juga kurang berfungsi. Banjir akibat hujan deras pada Sabtu pagi juga terjadi di sejumlah ruas jalan di Jakarta Barat. Seperti di Jalan Bangun Lusaraya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggan banjir mencapai 20 hingga 30 cm. Warga dan pengendara harus menerobos banjir untuk melakukan aktivitas. Menurut warga, meski terbilang cepat surut, banjir memang sering menggenang di kawasan ini. Terlebih, beberapa hari belakangan curah hujan cukup tinggi. Selain itu, adanya proyek perbaikan pada saluran air membuat akses saluran air jadi menyembit sehingga air dengan mudah meluap ke jalan.